Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush Seluruh Nusantara Seluruh Jagad Raya Kali ini saya ingin menampilkan proses pembuatan grafik minimalis ya lor Ini video terusan dari yang warna merah kemarin Karena enggak bisa saya satukan, kalau saya satukan panjang lebar lor Untuk proses selanjutnya silahkan dulur-dulur simak Jangan di skip ya Biar enggak gagal paham Supaya kalau pas waktu ada penjelasan yang penting Dulur-dulur bisa mengikuti Dan semoga bisa dipraktekan juga Oke ya lor, kita langsung ke pembahasan Lanjut Lanjut ngopi Oke ya lor, ini langkah pertama kita akan membuat mal-malah nya dulu Untuk supaya kanan kirinya sama, saya sudah pernah tutorial kan di video sebelumnya di grafik tribal ya Silahkan cek saja dulur-dulur Untuk langkah awal ini saya akan membuat mal-malah untuk basic daripada grafik ya Supaya lebih mudah lor untuk warna berikutnya Masa saya basic itu warna yang akan kita lebih tonjolkan ke media ya lor ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah mal-malah utama jadi Lalu kita lakukan penutupan di bagian luar daripada mal-malah tersebut ya lor ya Bisa juga menggunakan solasi sepenuhnya dan bisa juga di selang menggunakan koran atau karton ya lor ya Kalau saya lebih cenderung enggak solasi semua lor karena ini bahan sudah jadi ya Soalnya takutnya kalau korannya basah bisa mengenai cat yang sudah jadi lor Blanket Jika penutupan sisi luar sudah selesai lanjut kita penutupan menggunakan warna putih atau penyemprotan menggunakan warna putih Saya menggunakan putih solid punya Nippon 2000 ya lor ya lor ya lor ya lor ya Karena mudah tertutup cepat catnya sangat bagus sekali Untuk merek catnya tergantung selera dulur-dulur saja tidak perlu tidak juga harus mengikuti merek yang saya pakai ya lor ya Karena di sisi lain budget juga kita tentukan Terima kasih telah menonton Warna putihnya sudah kering ya lor kita langsung saja memasuki warna berikutnya saya menggunakan lemon yulo punya Penta ya lor Dulur-dulur mungkin sudah tahu dan sudah paham kalau warna ini sangat dominan sekali untuk para air bruiser Oke lor ya semprot merata pelan-pelan saja tidak usah buru-buru Jika warna kuning sudah kering lalu kita ke tahap berikutnya pembuatan efek gradasi atau ke manis ya ini saya menggunakan warnanya candy tune hijau punya susuka ya lor ya Untuk efek gradasinya ini silahkan dulur-dulur kalau mau mengaplikasikannya di bagian-bagian sisi lain enggak apa-apa yang penting gradasinya masih menyatu dengan warna kuningnya ya lor ya Seperti hijau ke kuning kuning ke hijau merah ke kuning masih menyatu orang masih menyatu ya lor Yang penting dulur-dulur enggak lari ke lain hati ya lor ya hehehe Kecanda lor jangan lupa ngopi lor Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati pembuatan gradasinya sudah selesai, supaya grafik tidak terkesan kaku, saya tambahkan manis untuk stensil bulat-bulat ini ya lor ya stensilnya ini kita lakukan pada bagian efek gradasi yang paling banyak ya lor jika efek bulat-bulatnya sudah jadi, lalu kita memasuki warna berikutnya ya saya kasih sentuhan warna hitam disini lor ya, ini fungsinya untuk mendongrak warna kuning dan hijaunya itu supaya lebih nyala supaya lebih hidup ya lor ya lakukan penyemprotan warna hitam ini disisi-sisi yang terlihat lebar ya lor ya, supaya tidak terkesan rame selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tahap berikutnya setelah kita membuat basicnya sudah jadi, lalu kita akan membuat efek tribal ya lor lalu kita akan menikmati di sini saya tidak menutupnya semua jadi pas waktu kita mau menyemprot saja kita tutup nanti kita kelopas lagi pindah ke tempat atau bagian yang lain lagi supaya ini supaya ini terlalu kesan tidak kaku saya akan menikmati saya akan menikmati saya akan menikmati lalu saya akan menikmati selamat 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 menikmati tidak terkesan gelap oke lor ikuti saja prosesnya jangan lupa ngopi kalau sedikit gelisah ngopi dulu selamat menikmati supaya warna putihnya tidak terkesan pucat ya saya tambahkan sedikit warna toska hijau untuk warna ini adalah warna terakhir untuk pembuatan grafik kita ya lor ya intinya kalau ingin membuat grafik kayak gini menggunakan cara yang seperti ini sangat mudah sekali ambil dulu basic yang akan kita tonjolkan baru kita memasuki pola berikutnya ya oke ya lor ini adalah proses pembuatan grafik yang sudah jadi ini belum saya clear ya lor karena waktu sudah sore juga untuk pengen clearannya saya akan review juga produk dari belkot ya lor pokoknya dulur-dulur nantikan saja video berikutnya oke lor semoga videonya bermanfaat dan semoga juga dulur-dulur bisa mengikuti proses-prosesnya apabila ada pertanyaan silahkan coret-coret di kolom komentar ya lor saya akan menjawab semampu saya saya pamit undur diri terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati